Ini kita punya satu unit, mobilnya kawan sebenarnya, sama-sama kerja di Bluebird, tapi dia beli mobil ini, ini mobil tahun 2010, dia upgrade. Kenapa kita review? Karena caranya upgrade itu masih cocok banget buat jalanan di Surabaya. Untuk mobil kelas ini, mobil juga nggak terlalu banyak yang dirubah, dia hanya menambahkan fitur-fitur yang sangat fungsional untuk mobil. Nah, kita akan cek satu-satu fitur apa aja yang dia tambah, modifikasi apa aja, nanti orangnya juga akan kita tanya, berapa sih nanti total biaya yang habis dari semua upgrade modifikasi yang dia lakukan untuk mobil ini. Saya jelaskan dulu, ini mobil bekas taksi, tahunnya 2010. Kalau sekarang 2010 itu harganya kisaran 67 lah, kira-kira. Bisa jadi di bawah itu, kalau dengan potongan-potongan, bisa ketemu 60, kalau itu mobil standar. Kalau ada yang bilang kemahalan, nggak apa-apa. Ya, terus kemudian mobil ini, ini diproduksi sekitar tahun 2003 tahun sebelum ini mungkin ya, 2016. Mobil ini, cetnya itu tahun 2016, jadi udah 3 tahun, dia sebenarnya belum-belum di-cet lagi. Kondisi cetnya masih begini. Saya nggak tahu apakah dia pernah di-cet ulang atau nggak, tapi kayaknya sih nggak pernah, karena kalau cet baru, warnanya akan beda. Mungkin masih begini, tapi tipe cetnya beda, ini kalau ini putih metalik, kalau dia ini memang putih mutiara. Ini putih mutiara, jadi memang agak ada warna-warna susunya gitu kalau ini. Nah, biar kita lebih enak detailnya, ini yang punya lagi ada di sini, namanya Mas Hendro. Tapi kalau di komunitas, dia dipanggilnya Om Hendro. Nah, kita panggil Om aja, kita panggil Om aja. Nah, kita mau tanya dari depan nih, dari depan-depan mobil ini, satu headlamp nih yang menarik. Headlamp ini poles atau apa? Ini kita pasang stiker. Stiker ya? Ini stiker, jadi headlamp ini di stiker modalnya berapa, Om? Modalnya sekitar, untuk stikernya aja sih murah sekitar 20 ribuan. 20 ribuan, pasangnya yang agak mahal. Berapa? 60 ribu. Berarti total 80 ribu nih. Stiker 20 ribuan, Om kos pasang 60 ribu gitu ya? Pasang sendiri nggak? Nggak. Om kosin makanya. Kemudian, di sini kita gerak sini, ini bikinan ya. Yang ini, ini grill depan bikinan custom ya. Bahannya? Bahan aurinya. Aurinya dipotong yang tengah. Oh, jadi kayak gini awalnya. Terus ini kayak gini. Ini dipotong. Jadinya begini. Ya. Jadinya begini. Biayanya berapa? Rp. 400-500 ribu. Empat aurinya sampai Rp. 500 ribu itu, itu bahan sendiri ya. Bahan dari kita sendiri. Oke, kalau dijualnya nih nggak ada grillnya nih. Terus ini ada fog lamp. Ini fog lamp variasi. Jadi bukan original yang pasti ya. Berapa harganya fog lamp ini? Rp. 600 ribu. Sebenarnya sekarang, kalau sekarang ini banyak fog lamp itu ada yang harga mulai rentang Rp. 300-900 ribuan ya. Cuman ini yang bagus, itu harganya sekitar Rp. 600-900 ribu. Ini apa sih namanya? Pelindung damper. Bisa sebagai pelindung, bisa ya buat custom aja sih pak. Tapi ada efeknya nggak? Tambah cepat larinya. Nggak. Nggak ya. Ini harganya berapa sih? Ini fungsinya gini teman-teman. Kalau di Sorobaya, kita kadang-kadang naik masuk garasinya agak tinggi. Ini bisa akhirnya bempernya nggak tubruan langsung sama asfal atau sama lantai. Alaman sekali itu pak. Iya, benar ya. Harganya berapa? Sekitar Rp. 75 ribu sampai Rp. 100 ribu. Oke, kita cari nanti ya. Kalau di internet, berapa sih harganya ini? Kemudian ini ada kakinya. Kaki, dia pakai ring 16 ya om ya. Ring 16, dia TE ya. TE, TE37. Dulu pasti belinya sama ban baru. Ini ban usianya udah berapa nih? Masih belum ada satu. Oh, ini baru ganti bannya bos? Oke, bannya baru ganti. Peleknya ini warna aslinya ini? Warna aslinya. Warna aslinya harganya berapa? Rp. 6,5 ribu. 6,5 ribu. Peleknya doang berapa? 4,5 ribu. Rp. 4,5 ribu untuk kelek TE, TE, TE37, ring 16. Kemudian tambah ban ketemunya sekitar Rp. 6,5 ribu. Rp. 4 ribu ya. Rp. 4 ribu. Terus ini ada spion ini, re-track? Bukan. Ya om, jangan panggil pak ya om. Ini masih cover aja. Cover dia dengan scene. Nyala ya scene-nya. Scene-nya. Oke, nyala ya. Scene-nya nyala. Jadi ini cover dengan scene. Harganya berapa om? Rp. 600 ribu. Itu kita belinya biasanya warnanya masih hitam gitu ya. Terus dicat. Rp. 600 ribu. Terus ada talang air. Ini yang tipe slim. Kalau yang ini. Sini bos, salah dekat bos. Talang air tipe slim. Harganya berapa nih om Indro? Rp. 250 ribu. Rp. 250 ribu. Sekarang itu yang jenis talang air ini ada banyak. Ada memang yang harganya murah-murah banget. Ada yang Rp. 100 ribuan bahkan ada. Tapi kalau yang bagus. Dia itu nggak mudah pudar. Talang air ini fungsinya adalah ketika kaca turun. Air nggak langsung masuk. Misalnya ngambil tiket. Kartir. Atau. Apa namanya. Di kartu tol. Atau waktu masuk. Ini air nggak langsung masuk kalau hujan. Pelindungnya untuk elektrik yang ada di pintu-pintu sini. Ya. Handle ini cat ya. Ya. Ya, cat aja ya. Oke. Kita ke belakang. Di belakang nggak ada yang ini sih. Nggak ada tambahan. Dia cuma ada spoiler. Ini berapa nih? Rp. 700 ribu. Itu custom. Rp. 700 ribu. Custom. Ini model gawang ya. Tapi nggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Jadi masih cocok dengan... Ya ini kan tipe mobilnya kan agak gemuk gitu ya. Mentul-mentul semua gitu. Jadi kasih gawang yang segini masih masuk. Terus di belakang ini dia safety banget. Ada kamera mundur. Ada rear cam ini. Kemudian ada sensor mundur juga. Ya. Ini sensor mundur berapa nih? Rp. 700 ribu. Rp. 125 ribu. Ini... Ini berapa sih ini? Rp. 100 ribu sama double din. Jadi ya ada double din juga ya. Double din. Terus itu aja. Kemudian... Ini punyanya apa nih? Ini dia maling logo. Kita lewatin ya. Terus ada ininya loh. Ada... Bangga banget ya mobilnya bekas taksis. Ini om si om. Terus mau tanya ini nih. Ini beneran 3M atau cuma sticker sih? Beneran 3M kan? Beneran mbak. Beneran 3M. Beneran sticker 3M pak. Oke. Kita masuk ke dalam. Wah dalamnya ternyata udah beda banget. Satu yang memang nggak ada. Power enggolnya sudah nggak ada. Sekarang diganti sama power window. Ya. Terus ada... Itu lampu-lampu variasi. Ini kalau siang ini nggak begitu kelihatan. Maaf dong. Ini tombol apa nih om? Itu buat remote-nya subwoofer pak. Tuh ini untuk subwoofer. Ternyata dia ada sound tambahan. Nanti kita lihat bagasinya. Terus untuk interior. Ada backlit jok. Backlit jok habis berapa nih bos? Dulu 1 jutaan. 1 jutaan. Terus ini double din. Double din layar sentuh. Bluetooth juga nggak? Bluetooth juga. Bluetooth juga. Wow suaranya bro. Saya lihat di belakang. Oke. Terusin dulu. Terus bagasi dong om. Saya lihat bagasinya. Bagasi. Ternyata ada JBL. JBL tapi yang seri yang apa ya paketan mininya JBL lah. Kita mau tanya tapi harganya berapa ya? Bus JBL berapa ini JBL? Satu set semua sekitar 2,5 jutaan. Ini 2,5 jutaan. Cuma 2,5 jutaan. 2,5 jutaan sampai 3 jutaan. 2,5 jutaan sampai 3 jutaan. Itu sama apa ya powernya? Ini yang di dalamnya udah ada powernya pak. Mereka ada kabel sejarah buat kita kanan biar stabil. Oke. Sama kabel-kabel. Oh ada kabelnya ya? Ini dia mobil punyanya Omendro. Ini punyanya Omendro. Kenal pot berapa sih? Ini tadi lupa kenal pot. 300 ribuan kenal potnya bro. 300 ribuan. Oke itu aja. Temuan kita sore ini di mobilnya Omendro. Kalau nyari orang ini ada di Surabaya. Dia tergabung di komunitas ini nih bro. Sini bro. Ini ada komunitas Need for Rest. Ada namanya Rest Area. Ini teman-teman pengguna Vios dan Limo. Sejawa Timur sebenarnya. Kumpul jadi satu komunitas ini. Jadi banyak komunitas Vios dan Limo di Jawa Timur. Salah satunya Rest Area ini. Nanti disini ketemu orang-orang senior yang megang Vios dan Limo. Oke. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Omendro. Sub indo by broth3rmax Sino kata-kata ya nanti